Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat teman-teman digital marketer Jumpa lagi dengan saya Raman Junedi dari Raman Review Dan di kesempatan video kali ini Saya ingin mengajak teman-teman Untuk melihat lebih jauh tentang Monster Page Nah seperti yang teman-teman Duga ya Seperti namanya juga Monster Page Jadi ini adalah sebuah Aplikasi web-based software yang berfungsi Untuk membuat landing page Tanpa domain dan hosting Nah untuk fiturnya sendiri Cukup bagus ya Lumayan lah untuk kita menggunakannya Secara instant, cepat Kemudian sudah disediakan juga Berbagai macam fitur yang bisa Memudahkan kita untuk Membuat landing page dengan cepat Nah tapi sebelum Sebelum saya masuk ke Apa namanya Membahas tentang monster page sendiri Terlebih dahulu saya ingin memberikan teman-teman Beberapa pandangan ya Nah jika Jika teman-teman lihat Sales fact pada umumnya Ini terdiri dari komponen blok Atau susunan Susunan blok yang mirip ya Nah contohnya seperti ini Ini mendatar Kemudian disini ada dua kolom kecil Nah disini satu seksion Nah kemudian ada juga Nah ini Ini seksion ada headline Kemudian ada dua kotak disini Ada gambar Kemudian ada teks disini Dibolak-balik Nah kemudian ada tiga blok Seperti itu Nah Itu Itu apa namanya Kuncinya landing page disitu aja Artinya bukan kunci sih Tapi tipikal Tipikal landing page nya Biasanya seperti itu Nah seperti ini ya Nah ini satu seksion sendiri Kemudian ada headline Kemudian ada keterangan Dan disini ada gambar Samping sini ada teks Nah apapun itu produknya Silahkan teman-teman Bisa perhatikan ya Di landing page Landing page yang lain Nah disini seperti ini Ini mendatar Nah ini Ada dua seksion ya Disini Gambar Kemudian di bagian sini Teks Ada lagi Nah rata-rata Susunan salespack Ini Intinya seperti itu saja Gitu Nah tergantung Nanti tinggal dari kita ya User Yang membuatnya Bagaimana supaya Kelihatan menarik Nah Disini Monster page Juga sudah menyediakan Format ya Format template Yang bisa Kita gunakan Untuk memudahkan Proses pembuatan Landing page ini Menjadi Sangat cepat Nah oke Jadi langsung saja Kita Demokan ya Pertama kita klik Create new landing page dulu Nah disini Ada Tersedia beberapa pilihan Kalau teman-teman Mau preview Bisa di preview dulu Nah seperti ini ya Seperti ini Ini susunannya Seperti yang tadi Sudah saya katakan ya Ada headline Kemudian disamping Kiri ada Gambar Kemudian disamping kanan Ada Susunan teks Nah seperti ini Ini halaman F-AQ-nya Nah ini bagian Fouter Nah jika teman-teman Ingin menggunakan Template yang ini Langsung saja Klik Use template Nah untuk Awalnya kita Berikan nama Apa ya Landing page saya Contoh Landing Landing Page Oke Kemudian Save and Boulder Oke nanti secara otomatis Akan terbuka Halaman kerjanya Seperti ini Nah bisa teman-teman Lihat Ini adalah Fitur dari Buildernya ya Fitur dari Buildernya Ini adalah menu Kemudian Di bagian ini adalah Elemen-elemen Yang siap Untuk dimanfaatkan Seperti yang tadi Saya bilang Ada Di bolak-balik ya Ada yang Gambar di sebelah kanan Kemudian ada yang Gambar di sebelah kiri Seperti itu Nah disini Untuk mengeditnya Juga sangat mudah Ini headline Ini adalah Headline Oke Seperti itu Nah Kemudian ini juga Komponen-komponen ini Bisa Nanti mungkin Akan kita bahas Di video yang lain Misalnya Memperlihatkan Untuk teman-teman Bagaimana Builder ini Bekerja Oke Nah ini juga bisa Dicopy ya Dicopy Kemudian ini juga bisa Dihilangkan Blocknya Nah disini Sudah hilang Kemudian ini juga Bisa dipindahkan juga Kayaknya Ya bisa Dipindahkan ya Ini drag and drop Mirip dengan Apa namanya Elementor Oke Kalau sudah seperti itu Biasanya Di bagian sini Ini ada Margin top Coba kita kasih ukuran 70 Oke Sudah jarak ya Dia mainnya Di margin-margin aja Oke Seksen yang ini kosong Kita tutup Dihapus aja Oke Nah Jika ingin menambahkan Yang lain Ini juga bisa Ini ya Karena halaman ini Terdiri dari Susunan seksion-seksion Jadi ini juga bisa digeser-geser Seperti ini ya Sangat mudah sekali Kemudian Jika kita ingin menggunakan Elemen Contohnya disini Ada Apa ya Ada call to action Satu lagi ya Contoh saja Oke Nah langsung dia Secara otomatis Masuk Jika sudah Kemudian teman-teman Klik save Oke Setelah save Langsung Jangan lupa Ini di publish Di publish Nah Ini di klik Publish Nah di bagian sini Teman-teman bisa Melakukan setting Yang lain Misalnya mungkin Diganti nama Kemudian Faviconnya juga Kemudian ini Domain Teman-teman juga bisa Menggunakan domain sendiri Nah ini Custom domain Nanti akan diarahkan Ke sini saja ya Disini saja domainnya Kemudian Sebentar-sebentar Ini subdomain Saja Oke Kemudian ini form Jika teman-teman Jika teman-teman Apa namanya Ingin melakukan Proses list bullying Ini juga Sangat bagus sekali Karena sudah Terintegrasi ya Dengan Autoresponder Nah bisa dari Mailchimp Atau jika tidak Menggunakan Maka Secara otomatis Dia akan menyimpan Di dalam Softwarenya Disini Nanti bisa teman-teman Export Leads Yang sudah teman-teman Dapatkan Disini ya Ada icon leads Oke Di bagian selanjutnya Ada font Ada font Jadi Bisa secara global Bisa teman-teman Pilih dari sini Kemudian ini Bagian SEO Seperti Titel Kemudian deskripsi Kemudian keyword Nah ini Sangat bagus sekali Untuk Share di sosial media Jadi ketika Share di sosial media itu Titelnya Bisa lain ya Tidak sama dengan Ketika kita share Di tempat lain Nah ini juga Bisa teman-teman Masukkan disini Diisi saja Sesuaikan Kemudian Di bagian sini Ada Pembayaran Atau Ingin diarahkan Ke halaman yang lain Nah seperti itu Jadi ketika Ada form Yang disubmit Maka teman-teman Bisa Mengarahkan ke Thank you page Atau Langsung diarahkan Ke URL tersendiri Nah kemudian Di bagian selanjutnya Disini Ada Script Bagian script Seperti Code tracking Facebook Ataupun Tag manager Bisa teman-teman Letakkan di bagian sini Juga Nah jika Semua sudah selesai Langsung saja Teman-teman Tinggal klik Save Oke Sudah jadi Nah ketika kita klik Di landing page Sini Maka inilah Landing page Yang sudah kita buat Tadi Seperti ini Oke sudah jadi ya Nah Ada satu Komponen lagi Nah ini Kalau Dilihat ya Kalau dilihat Ini Dia sudah Apa namanya Responsif juga Bisa Nah disini Ini tampilan dari Mobile Kemudian ini Tampilan dari Tablet Kemudian ini dari PC Sangat bagus sekali Untuk membuat Landing page Dengan mudah Dan cepat Tanpa memerlukan Domain hosting Oke Sekiranya itu saja Dulu teman-teman Review dan demo Dari monster page ini Jika ada kekurangan Mohon dimaafkan Sukses selalu Buat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh